Halo semuanya, selamat pagi saya ucapkan dari kota Yogyakarta. Sekarang ini saya sudah berada di stasiun Lempuyangan. Dan pada perjalanan kali ini saya akan menuju kota Blitar di pagi hari. Nah teman-teman, bagaimana untuk perjalanan saya pada pagi hari ini menuju kota Blitar? Naik kereta api dari Yogyakarta, tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Di stasiun Lempuyangan juga terdapat beberapa girei retail. Yang dimana kalau misalkan teman-teman mau beli oleh-oleh ataupun sarapan, ada nih di sini teman-teman. Nah teman-teman, jadi untuk kereta api yang akan saya naiki pada perjalanan kali ini adalah kereta api Kahuripan. Dan kereta api Kahuripan ini menjadi satu-satunya kereta api dari kota Yogyakarta menuju kota Blitar dengan keberangkatan pagi hari. Tidak ada kereta lainnya teman-teman. Untuk kereta api Kahuripan sendiri, relasinya dari stasiun Kiara Condong, tujuan stasiun Blitar dan berangkat dari Bandung itu sekitaran pukul 2.3 lebih 10 pagi hari. Setengah 8 baru tiba di Lempuyangan teman-teman. Dan nanti diperkirakan kita akan tiba di stasiun Blitar pada pukul 13.00. Dan waktu tempuh dari kota Yogyakarta menuju kota Blitar sekitaran 5 jam setengah teman-teman. Yang sedang dilangsir itu adalah rangkaian kereta api Progo yang baru saja tiba di stasiun Lempuyangan teman-teman. Kereta api Progo dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun Lempuyangan. Ini adalah salah satu kereta komersil yang dimana menggunakan kereta ekonomi K3 Adu Dengkul teman-teman. Ini sama persis nanti seperti kereta api Kahuripan yang akan saya naiki. Tapi harga tiket dari Jakarta menuju ke Jogja enggak murah, sekitar 200 ribuan lebih. Teman-teman, untuk kondisi pagi hari di stasiun Lempuyangan ini lumayan rame ya. Ini banyak penumpang banget, kayaknya pada mau naik kereta api Kahuripan. Dan pada perjalanan kali ini itu, saya akan duduk di kereta ekonomi 7 di jejeran belakang teman-teman. Itu kereta api Kahuripannya sudah mulai memasuki stasiun Lempuyangan ya. Jam 7 lebih 19 menit. Lokomotifnya 203. Untuk susunan rangkaian kereta api Kahuripan sendiri, dimulai paling depan ada lokomotif, lalu kereta ekonomi 1, 2, 3. Dan di belakang kereta ekonomi 3 ada kereta restorasi pembangkit. Di belakang restorasi pembangkit, ekonomi 4 sampai ekonomi 7. Ini pasti yang turun di Lempuyangan banyak banget teman-teman. Asli penumpang Kahuripan, rame banget. Padahal ini hari Senin teman-teman. Dan berangkatnya itu berarti hari Minggu ya. Hari Minggu loh ke arah Jogja, rame. Wow. Gak aneh sih karena kereta api Kahuripan ini adalah kereta termurah dari Bandung yang langsung ke Jogja. Nah teman-teman, jadi selepas dari Lempuyangan ini ada juga jalur percabangan ya. Ke arah sana itu adalah percabangan menuju arah Balayasa, Jogjakarta. Oke teman-teman, jadi sekarang ini perjalanan kereta api Kahuripan yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan. Tepat pada waktunya pukul 7 lebih 31. Semoga perjalanan kali ini lancar dan nanti tiba di stasiun Blitar dalam keadaan selamat dan juga dalam keadaan tepat waktu. Lepas dari Lempuyangan, tadi itu banyak banget ya yang naik. Dan yang turun jangan ditanya, udah pasti banyak juga teman-teman. Dan untuk harga tiket kereta api Kahuripan ini, kalau full trip dari Kiara Condong ke Blitar Rp84.000. Sedangkan untuk dari Lempuyangan ke Blitar itu Rp80.000 teman-teman. Selisihnya cuma beda Rp4.000 doang ya. Dan untuk di kota Yogyakarta sendiri, ada dua pemberhentian bagi kereta api jarak jauh. Yang pertama tadi ada kereta api kelas ekonomi di stasiun Lempuyangan. Dan juga untuk kereta-kereta kelas tinggi, kelas elit itu di stasiun Tuku Yogyakarta. Terima kasih telah menonton! Pada pukul 08.18 waktu Indonesia Barat, Perjalanan kereta api Kahuripan kini telah tiba di stasiun Purwosari, teman-teman. Dan di kota Solo ada tiga pemberhentian bagi kereta jarak jauh. Yang pertama ada kereta api-kereta api kelas ekonomi di jalur lintas selatan berhenti di stasiun Purwosari. Lalu yang kedua ada stasiun Solo Balapan untuk pemberhentian kereta-kereta kelas tinggi di jalur lintas selatan. Dan juga ada stasiun Solo Jebres untuk pemberhentian kereta-kereta dari arah jalur utara. Di kota Solo ini juga nanti ada percabangan unik berbentuk segitiga, teman-teman. Yaitu percabangan dari arah Solo Balapan menuju ke arah Solo Jebres, lalu dari Solo Balapan menuju arah ke Gundih, dan juga dari arah Gundih menuju ke arah Solo Jebres. Terima kasih telah menonton! Pada pukul 10.04, perjalanan kereta api kahuripan yang saya naiki kini telah tiba di stasiun Madiun, teman-teman. Nah, stasiun Madiun ini adalah pusat kedaulatan dari DOP 7. Nah, teman-teman, di Madiun ini juga terdapat sebuah pabrik kereta, yaitu Pente Inka Madiun, yang di mana kereta-kereta modelan stainless steel ini berasal dari stasiun Madiun, teman-teman. Tepatnya di Pente Inka. Nah, untuk Pente Inka sendiri, lokasinya di sebelah sana, teman-teman. Di balik dinding stasiun Madiun ini ya. Di sana, sampai ke ujung sana, teman-teman. Tepatnya di sana, teman-teman, teman-teman. Tepatnya di sana, teman-teman. Terima kasih telah menonton! 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 ekonomi dan eksekutif new image pada pukul 11.51 perjalanan kereta api kahuripan kini telah tiba di stasiun Kediri teman-teman dan banyak banget ya yang turun di stasiun Kediri ini bisa dibilang mendominasi untuk daerah Jawa Timur kalau misalkan saya tebak nih di Kediri hampir semuanya turun untuk kereta ekonomi 7 tersisa beberapa orang aja dan untuk kereta ekonomi 4 pada perjalanan kali ini adalah K306670BD dimana K3 ini adalah kode sarana untuk kereta ekonomi 0 tidak berpenggerak atau harus ditarik lokomotif 66 adalah tahun pertama dinas di tahun 1966 serta 70 adalah nomor sarana ke 70 serta BD adalah singkatan dari Bandung sebagai kepemilikan dari rangkaian kereta ini teman-teman nah teman-teman jadi ini dia untuk kereta ekonomi kahuripan kereta dengan kapasitas tempat duduk 106 kursi untuk fasilitasnya sendiri di atas sana tersedia sebuah rak bagasi untuk nyimpen barang-barang penumpang ada juga AC sebanyak 6 buah dan untuk konfigurasi kursi sendiri 2, 2 dan 3, 3 serta semuanya saling berhadapan teman-teman jarak antar kursinya kurang lebih kayak gini ya memang agak sedikit mepet karena ini kapasitasnya banyak untuk tempat duduknya dan untuk fasilitas di tiap kursi sendiri disini ada meja kecil untuk nyimpen barang-barang kecil seperti botol lalu di bawahnya ada 2 buah staker atau colokan listrik untuk isi daya gadget kalian bisa HP, tablet, ataupun laptop dan di bawah sini juga tersedia sebuah gantungan bisa kita gunakan untuk nyimpen plastik atau barang bawaan kecil ya teman-teman yang bisa di tank-tank gitu dan untuk disini sendiri tersedia sebuah tirai apabila silau bisa kita tutup dan kalau misalkan kita mau lihat pemandangan tinggal dibuka aja teman-teman toilet dari kereta api kahuripan untuk fasilitasnya sendiri di depan sini ada sebuah kaca ukurannya normal lalu ada tisu, tabung sabun mini wash towel airnya mengalir dengan normal untuk klosetnya sendiri ini adalah kloset jongkok biasanya di sebelah sana di satu sisi lainnya adalah kloset duduk di sebelah sini ada tombol flash untuk membilas lalu disini juga ada jet shower untuk cebokan disini ada sebuah kewangi ruangan dan disini ada gantungan untuk pakaian dan ini adalah toilet di salah satu sisi lainnya untuk fasilitas bisa dibilang sama cuma ini adalah kloset duduk teman-teman sekarang ini jam 12 lebih 21 kereta api kahuripan tiba di stasiun Ngujang dan disini kayaknya bakal ketemu sama kereta api Matar Maja karena tadi di keras gak ketemu Matar Maja teman-teman biasanya silangan itu di stasiun keras tapi ini pindah ke Ngujang untuk stasiun Ngujang itu teman-teman dan harusnya kahuripan ini berjalan langsung di stasiun Ngujang ya dan teman-teman disini itu ada kode trademark dimana D ini menandakan bahwa sarana kereta ini hanya bisa dipacu 90 km per jam saja 37 adalah berat maksimum 37 ton serta 5 adalah tipe bugi K5 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi sekarang ini perjalanan kereta api kahuripan yang saya naiki sesangat lagi akan tiba di stasiun Tulung Agung dan stasiun Tulung Agung adalah pemberhentian kereta ini sebelum tiba di tujuan akhir stasiun Blitar jadi sebelum tiba di Blitar saya mau share beberapa poin yang mungkin ini akan jadi kesimpulan ya pada perjalanan saya naik kereta api kahuripan kali ini yang pertama saya naik kereta api kahuripan dari Jogja menuju ke Blitar karena memang tidak ada pilihan lain kereta api di pagi hari dari Jogja ke Blitar teman-teman hanya ada kereta api kahuripan saja itu pun berangkatnya dari stasiun Lempuyangan kalau next mungkin ya di Masa Nataru yang akan datang itu akan dijalankan kereta api Malioboro Express yang dimana kereta api Malioboro Express akan menjadi alternatif pilihan dari Jogja pada pagi hari menuju arah ke Blitar bahkan sampai ke Malang ya kalau Malioboro Express terus untuk dari segi sarana sendiri ini menggunakan sarana kereta milik Bandung dan ini bener-bener kereta lokal Bandung Raya yang dijauhin gitu teman-teman yang relasinya diperpanjang sampai ke Jawa Timur jadi ya biasa aja sih tapi bagusnya sendiri untuk sarana kereta ini ternyata dari segi guncangan oke banget dari kebisingan standar sih kalau kebisingan agak berisik di beberapa titik tapi untuk AC sendiri yang saya apresiasi sejak dari tadi dari Jogja sampai dengan ke Tulung Agung ini AC-nya adem teman-teman enak ya mungkin itu aja sih untuk perjalanan kali ini naik kereta api ke Huripan dan karena tidak ada pilihan alternatif lain menurut saya harga 80 ribu rupiah dari arah Jogja ke arah Blitar ya masuknya worth it worth it aja sih teman-teman mungkin kalau ada alternatif lain bakal lebih seru ya semoga nanti Malioboro Express dijalankannya secara reguler supaya ada kereta pagi dari Jogja menuju arah ke Kediri Blitar sampai dengan Kemalang mungkin itu aja teman-teman sesaat lagi kereta api ke Huripan akan tiba di tujuan akhir Stasiun Blitar jadi saya mau siap-siap dulu Maksud berita pagi para pelanggan berbicara politik utali para perangatan jangan lupa lewat pertanyaan di dalam kereta dan beri keselamatan tetap lah terlalu berjalan sampai terlalu benar-benar berhenti kami coba terima kasih atas keperdayaan Anda alhamdulillah teman-teman setelah menempuh waktu perjalanan kurang lebih sekitar 5 jam setengah kini perjalanan kereta api ke Huripan yang saya naiki telah tiba di Stasiun Blitar terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton menyaksikan video saya dari awal sampai akhir jangan lupa like, share, dan juga subscribe kita berjumpa lagi di video-video berikutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati